Hei yo, bagi teman-teman semua yang pengen top up cepat, murah, aman, dan juga easy, kamu bisa kunjungi Mepo Store. Di sini tersedia banyak banget game kesukaan kamu, terutama untuk Genshin Impact dan juga Honkai Staril. Contohnya di sini kita lihat aja Genshin Impact, cara top upnya itu gampang banget, karena untuk top up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal, kamu cuma membutuhkan UID aja, terus kamu pilih servernya dan pilih item mana yang ingin kamu beli. Tapi khusus untuk Genostik ataupun Battle Pass Genshin Impact, di sini kita memerlukan via login ya teman-teman, dan juga jangan lupa gunakan kode promo TIMETOLOGIN untuk mendapatkan potongan harga. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen top up game kesukaan kalian, langsung aja aku rekomendasiin kunjungi MepoStore.id. Baru bangun tidur juga guys, sumpah, bangun tidur, mandi, mandi, shalat, pastinya. Untung ya nggak kelewat ya kan. Halo, 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 gede banget kalau kamu. Halo, 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 batu saikau, aijin, tander, astrofa, nightbot, samsung, arifin, sleepy, my stay, lebaran besok, glin, raider, selalu, review, nanti review, aku belum seharian ya. Bicaraan dulu seperti biasa, santai-santai. Tuan, ini sebenarnya aku belum weekly, resin pun numpuk juga nih, nanti kita tanya sama viewer, apakah mau langsung review atau mabar dulu bentar. Halo bang, belakangan-belakangan Wanderer mulai ada yang pakai ya diserah, apa emang bisa bang? Bisa kok, akun ku bisa juga. Yang joki-joki kemarin tuh ada beberapa kali doang sih aku pakai Wanderer, cuman dua kali apa kayaknya ya, adalah dua kali apa tiga kali gitu, yang kemarin kemarin kemarin, joki fase 1 juga ada, pakai Wanderer sekali tuh kayak kalau nggak salah. Nah akunku paling di tim 2 tapi. Halo saya Lendra Yuta, kemarin gak ikut nonton lagi nongki, aman, wisnu, halo, fire, halo, main krem, halo, el, halo, takbir, oh iya nanti malam, monar, halo, nightbot, oh iya guys, BTW, jangan lupa ya, ada giveaway ya, tadi siang aku bikin videonya aja, cuman berapa menit, 4 menit apa, berapa menit gitu lah, cuman ya bentar. Itu kalau mau ikutan giveaway linknya ada di tetangga sebelah, apa sih, linknya ada di pin, hamil 15, apa tuh, oh hamil 15, Arle Cican ya, hamil 15, Arle Cino Can ya, spesial program hari Jumat berarti, hamil berapa tuh, spesial program, ini, 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 di selesai, Rabu Kamis, Besok, besok pengumuman ini berarti, eh bentar, besok berarti pengumumannya, spesial program ya, yang nanti akan diadakan di hari Jumat, tanggal 12, di seperti biasa di Youtube dan twist di jam, 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 jam 7 sama jam 8, waktu Indonesia Barat ya kan, biasanya jam segitu kan, oke balik. Banner spesialnya besok jadi leeway, gak bang harusnya aja sih, bentar ini tuh yang disuruh HP Saya masih berusaha pakai wonder, walaupun udah punya dari pertama rilis guys, kalau buildnya udah jadi, partinya juga bisa menyesuaikan, tapi ya terserah, mau partinya kayak gimana, hyper carry atau mau double pyro zongli gitu, yang penting udah kuat sih, bisa-bisa jadi, kelebihannya kalau bawa zongli itu nanti, bisa lebih cepat di local legend, tapi kalau tanpa zongli misalnya hyper carry nya tanpa zongli gitu, masih bisa, cuma nanti mungkin, di local legend nya mungkin agak kesulitan, tapi ya harusnya masih bisa, kayak kemarin itu aku pakai tanpa zongli, tapi lupa akunnya siapa itu, masih bisa, tapi sulitnya, minta ampun nih, apalagi kalau, apa kurang fokus itu, pasti mati sama local legend itu, anak, wanderer itu lembek banget guys, kayak kerupuk, kena gelombangnya, gelombang geonya, local legend tuh, mati langsung, halo hahaha gaming, tunggu live stream aja, kalau nggak ada home, gas aja nokpal, boleh-boleh, karena kan, nanti waktu live stream, special program itu kan masih, ini juga, masih ada waktu 10 hari, bannernya nokpal ya, 10 hari lebih lah, iya, 10 hari lebih, iya, kan update-an doang pak ya, 12 hari, mungkin ada, btw ini, nanti mau langsung review atau mabar dulu guys, kalau mabar dulu paling kita nyari, ini aja sih, weekly boss ya sih, habisin resin aja, aku dikit, atau mau langsung review, itu, terserah sih, karena kemarin banyak juga yang minta review, ya, habis gacha, kazuha, habis gacha nupi led, ya, emang banner ini tuh, lumayan, terbilang laku aja, kisah, walaupun banner iran, tapi, banyak juga yang gacha, terutama yang gacha weaponnya tuh, banyak juga tuh, gara-gara lihat nupi led, apa tuh, gara-gara, yang udah pakai nupi led, tapi nggak punya signaturnya, jadi gacha signaturnya, semua gitu, aku lihat-lihat deh, dari joki kemarin, dan di youtube-youtube lain juga, aku lihat, ngeri-ngeri semua udah nupi lednya, oke, sama halnya kayak Yelan itu, review Yelan, kebanyakan dah pakai aku, semula kera semua, kurang ajar, padahal dulu kayaknya, signature itu kayaknya, apa ya, suatu hal yang langka banget gitu loh, tapi sekarang ngeri-ngeriannya udah banyak, apalagi gara-gara Chronicle Wish, makin banyak lagi orang punya signature ya, udah berbeda, sore kayu, THR-nya bang, silahkan ambil sendiri, ambil sendiri, silahkan meng-THR-kan diri sendiri, ya gitu aja, menunggu drip marketing 4.7, drip marketing 4.7, tanggal 22 April, lagu yang mana, nanti lagu yang blue archive itu kadang-kadang, ada yang asik tuh mana yang bikin ngantuk juga ya, aku nggak ada don, harusnya nanti aku bikin ini aja lah, aku bikin playlist sendiri aja, nanti ya, nanti review Arli Cino bang, yalah, bang kapan reviewnya, jadi gimana, mau langsung reviewnya aja nih, nggak usah mabar lagi, nah, langsung reviewnya, mabar, ingin aqua siwayer lain, oh belum punya tuh, aku udah punya, aku udah punya, aku naret awadur aku cosplayin wang guys, aku agak deg-degan menunggu di special program 4.7, kenapa, tanpa deg-degan, malahan itu yang ditunggu-tunggu special program 4.6, biar tahu banner iran-nya tuh siapa aja, chronicle wish-nya juga siapa aja, karena apakah akan menggunakan teori 3 karakter limited di chronicle wish atau nggak ada teori itu gitu kan, kalau nggak ada teori itu sih berarti, Sartaglia, Yelland, Ganyu, ku tahu, red up, jatuh, terus ditambah cici sama kecing, udah enam karakter udah tamat berarti, kalau bener-bener Zuma berarti nggak ada bener standar karakter limited semua, ya emiku bisa masuk, ayaka bisa masuk, tetap lagi, itu, itu bisa masuk juga, ayat tuh juga bisa masuk, atau baru diriran kemarin, ayat tuh, ayat tuh, terus apalagi Raiden nggak mungkin, B5 Kokomi, Kokomi tuh, Kokomi bisa juga, wah iya nggak bisa, anime Genshin nggak ada, eh anime Genshin udah di projectnya sudah dihilangkan, karakter eksplor terbaik siapa, wah inilah karakter eksplor terbaik, hah, hah, atau nggak ini Wanderer, Wanderer walaupun, apa gimana ya, Wanderer itu walaupun terbangnya, sebenarnya udah lama sih, cuma ada triknya dia kalau mau naikin kayak bukit-bukit gitu, jangan nge-dash gitu, enaknya tuh, apa selancar aja di sini, gini-gini, nah ini Nek-Nek bukit kayak gini aja, Wanderer enak banget eksplorasi, Wanderer sama Shen Yun itu dah enak sih, atau nomor satu menurutku ya Wanderer, nomor dua Shen Yun, kalau nomor tiga sih, Kazuhai, Nekazuhai kan cuma bisa ke atas gitu, ke atas tuh apa ya, vertikal ya, makanya gitulah, poncak ke atas gitu, habis itu cooldown-nya kalau ditahan pun lumayan lama, kalau masalah tuh, 11 detik apa ya, kayak lumayan lah, tapi kalau si ini Pawan 6 detik doang, habis itu bisa terbang apa kemana-mana gitu, bisa gini, bisa dorong-dorong gini ya gitu, oke lah kalau gitu, langsung review aja dulu sesuai judulnya, eh apa tuh ala ketrigger word quest guys, ala bentar lah, kocak gimang, ini word quest nggak selesai-selesai, ya iya 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 masuk Chronicle makin kasihan, oh iya 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 udah paling bisa masuk Chronicle wish, udah berapa kali ran dia, kocak gimana, tapi kalau mengingat seberapa jarak terakhir di ran sih, itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan kalau masuk Chronicle wish ya, apakah bisa masuk apa enggak gitu, tapi kalau masalah tiga kali rate up-nya sih, karakter-karakter yang aku sebut tadi udah lolos sensor semua ya, event, event, oh nih, ah, event apa, bukanlah eventnya di monster guys, ini word quest nih kayaknya nih, yang kemarin aku belum selesai yang, apa enak word questnya, lupa aku, nanti kita sama robot kurva itu lho, sama robot kurva itu nanti habis kurva itu, oke, yang sampai dia bunuh, mengorbankan dirinya itu lho, selama aja ngomong ya, new village ku pakai HP-HP CDM sama weapon signature nya kira-kira udah oke, belum, gobletnya hydro-damage aja guys, kamu udah pakai signature ngapain pakai HP lagi goblet, HPnya kan udah dapat dari signature 16% ketika ada darah yang bertambah dan berkurang, jadi untuk darah itu kalau udah pakai signature, gobletnya nggak perlu HP lagi, gobletnya tetap hydro-damage, apalagi damage elemental itu tetap lebih sakit daripada scaling utamanya, terus damage apa elemental pun itu kan bisa dikurangi resist elemental musuhnya, jadi lebih bagus, goblet yang elemental yang sesuai sama karakter tersebut itu ya, yolah review dululah tulislah ya di mau nggak kalau nggak mau review dulu ya udah mamba dulu nih, pilih mana nih, Shen Yun, Wawan, oh iya yalan boleh juga sih, yalan paling kalau yalan tuh paling sering aku pakai yalan waktu di ini eksplorasi padang pasir itu yalan wanderer sama sayu, yalan wanderer sayu itu udah jadi pembalap ya, sumpah, apalagi kalau sayunya pakai sakri kan nanti waktu di apa di elemental skillnya itu tabrakinnya ke musuh gitu, mana di sini ada sayu, aku punya sayu nah ini pakai sayu, sayunya dipasangin sakri, kalau mau kenceng biar dua kali elemental skillnya, kalau mau R5 sakri, tapi saya ini nggak ada sakri R5 pula nih di aku nih, eh ada nih, boleh lah eh drogo blackku jelek ya silahkan cari lagi review singkat tim spiral ku Bang ya di kunci Hai Bang lalu tas midi kunci nih atau mabar dulu aja lagi ya sekarang sayang juga resin kuning lihat nih ada 137 disini ada 5 cuma kayaknya kita mabarnya weekly boss ya dulu 20 yo yang mabar masuk wordku dulu weekly boss apa tuh Paus Apep sama skaramus yaitu eh bukan skaramus apa tuh Paus 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 Karamus sama sama apa tuh Raiden Shogun nah itu itu Raiden Shogun aku butuh gak tuh eh udah masuk dulu mau besok lebaran ya besok lebaran 20 ini jarang-jarang minta review 20 ini masih kecil banget tuh eh eh attack 1600 cm 376 yang penting air aja sih kalau mana 180 tapi 160 ya udah lumayan jangan rest pakainya itu stringless aja nambahin damage elemental skill elemental burst mainsternya em juga bersambung level 8 elemental skill sih terserah ke level 8 boleh juga ini weaponnya ganti ya jangan rest enggak enggak kepake nih ya stringless stringless itu master elemental mastery pasifnya DM elemental skill elemental burst ernya kalau free trade sama CDMC nggak terlalu perlu sebenarnya karena main ema udah cukup tapi emnya si venti itu enggak perlu tinggi-tinggi udah lumayan bagus karena nggak tahu kenapa ya tuh sepuh pada bilangnya gitu jadi emnya mungkin 500 ya udah cukup itu pakai stringless udah dapet harusnya 500 tuh kalau gobletnya boleh anemo atau boleh em tapi biasanya tuh anemo atau em kepalanya critret atau kalau mau gampang kayak kaju aja pun enggak masalah full em sen em ini em em juga weaponnya stringless em-nya minimal 800 lah kira-kira-kira halo lupus awus sekarang raiden boss ayo Hai info spiral 4.5 kenapa info itu spiral 4.5 nanti terakhir spiral 4.5 nanti terakhir di tanggal 16 April itu terakhir fase tiga ton buffnya lupa gubafnya itu apa setelah itu nanti di tanggal 1 Mei terlebih baru yang bakalan dikhususkan untuk Carly Cino karena musuhnya itu sedang-sedang dan lumayan banyak tapi ternyata copelia masuk lagi di seberat lebih 4.6 tapi di ruang dua ya demeknya eh darahnya enggak terlalu tebel sih tapi eh sama aja sih cuman beda dikit doang sih darahnya tetap di dua juta Hai build Arle Cino kayak gimana tulis saya tanda seru Arle Cino hal paling pahit ketika car favorit Hussbo atau waifu masuk rencengkel tanda seru Arle Cino aja 4.6 magukenki tiga biji copelia aku lupa yang lainnya habis aku lupa tapi ada boss lagi selain kopi ada boss dua lagi entah agak-agak lupa gue tapi kemarin tuh itulah masih ada pergantian monster kemarin yang dari betanya tuh makanya sebelumnya itu kan enggak dimasukin copelia sebelumnya itu bisap-bisap ekonomi ya tuh batismal fisak partinya apain itu batismal fisak itu habis itu diganti sama copelia yang lainnya aku agak enggak lupa eh yang jelas magukenki tiga ruang satu itu copelia operatif kalau enggak salah gua ada juga enggak salah ya musuh yang lainnya lupa ya bosun lain selesai seribu Halo Irfan udah ngumpulin ef-berapa bangi ef-berapa gak ada IF oh ya copelius ding ya copelius yang eh yang copelia siapa copelius copelius ya if aku cuman 90 90-90 nggak ada habis-habis duit tapi nggak tahu nanti apakah eh saya akan masih lama di tangan 24 ya kita lihat nanti kalau emang darurat-darurat yaudahlah aku menggunakan kartu as saja lah ya untuk memulangkan setidaknya cnol Arle Cino beserta dengan signaturnya itu nah hihi ngebab siapa eh eh apa ya kalau gitu Hai ntar get mati ini Hai at Arle masih er doang maksudnya Hai saat lewetcet bangsa Waalaikumsalam so you masih ada dendrospektor nggak nggak ada lagi kalau itu nggak ada Nel V letak Hai Tuna quickly Hai Hai Ayo atau siapa ya killer aja tetap sudah benek BDW kalian dapat ada mudik belum atau m atau kampungnya di rumah kalian sendiri gitu kalau udah pada mudik nah besok udah lebaran ya kan karena bareng semua ya kebetulan ya tahun ini ya N lu sama Muhammadiyah bareng semua kan asem aku terus nih yang ditargetin eh eh sama ngapain baru bukul dikit Arley plus weapon bagus mana Arley ke satu lagu sih pilih weapon dulu sih enak weaponnya itu ada ada nambahin ada nambahin apa tuh namanya board of life 25% apalagi board of life-nya udah dibalikin ke 25 lagi Oh yang kemarin itu kan jadi 18 tapi sekarang udah dibalikin lagi jadi 25 menurutku lebih worth it signaturnya dulu daripada konsulasi menurutku ya walaupun tunai C1 ya bagus juga sih ada instrupsi sama perkalian pasif mesku the red dead nya itu di bab 100% ya bagus juga sebenarnya cuman weaponnya itu yang terlalu mantap sih menurutku karena dari mana lagi kita mau dapetin bone of life tambahan gitu kan dari artefak enggak bisa mata yang bisa kita dapat cuman dari kitnya atau pasifnya si arlecino sendiri di paling ya dari weapon sih kalau mau lebih gampang terutama untuk ngetrigger pasif mesku of the red red dead itu karena auto dapet bone of life nantilah review nantilah mabar lu mabar 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 udah nanti abisnya review abis itu apa tadi gue bilang sekarang musuh c2nya arlecino ngapain bang c2nya arlecino memasak ya sih emang memasak sih karena dmg itu ada dmg tambahan tapi aku lupa yang c2nya itu kan ada dua status kalau nggak salah gue tapi yang status yang keduanya itu nanti dari serangan normal attack dalam pasif mesku red dead nya itu arlecino ada kemungkinannya memunculkan dmg tambahan yang namanya bell moon rising poin namanya mirip kayak nama ultimate nya juga tuh ada munculkan dmg tambahan yang dmg itu 900% attack dari bone of life nya arlecino nah maka dari itulah bagus banget signaturnya arlecino karena semua dari pasifnya dari konstelasinya juga itu scalingnya ambilnya ke bone of life gede soalnya yang bonus dmg yuk kecepatan nih aneh yuk gas Oh nggak ada hilang ya udah ngelapa juga sih hai 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 jalan main normal attack emang jalan main bersenya bersama elemen saskil jalan itu enggak usah on-field sih ges jalan off-field aja tuh jadi apa jadi sabdi PS mau pakai signatur pun jadi sabdi PS ya kecuali c6 ya kalau c6 yelan sih ya sudah mainnya on-field aja sih kenapa enggak gaca nufilet guys kurang eh kenapa enggak nufilet kurang suka biasa aja enggak tertarik wapannya cantik banget dipakai arlecino iyalah karena akan ada efek sabit merah itu yang bikin jadi kayak apa namanya Shinigami gitu kan the real Shinigami itu padahal dulu sekedar rumor ya tuh gitu itu aku cukup enggak nyangka juga sih padahal dulu yang arlecino pakai sabit itu cuman sekedar rumor belakang aja gitu tapi ternyata beneran pakai sabit impact ya gitu tapi over pinter banget kalau mau sabit merah kalian harus gaca signaturnya kalau enggak mau ya sudah aku kasih sabit transparan warna berpunding aja gitu deh Eh udah 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 gamu Rungida-alik ini no main normal attack ya ya reasonor massa the yes cio namo co-cho hicigan gara-ail bukit lagi dah lalu punya weapon seorang gak ada besok paling habis it kenapa habis ini terkes nih Wanderer karena itu bisa mati disini kalau enggak lihat mainnya Wanderer agar-agar pada robot rapuh banget ya udah tua nih badannya Wanderer udah lapu hai 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 bener-bener Hai bener-bener Hai bener-bener kena tuh hati-hati-hati-hati-hati pengen gacha weapon cuma ada trauma gacha weapon tuh eh mana tahu kayak aku waktu dulu kita gacha weaponnya SOBP dapet los player tipe sprayer habis SOBP 2B5 itu mana tahu ya kan coba apa salahnya jangan-jangan takut untuk mengambil resiko tapi kalau ternyata resikonya adalah kita kalah red-up ya sudah di apa ya Alhamdulillah kan saja semoga setelah itu dapat B5 yang diinginkan tapi kalau yang tiba-tiba munculnya di web di banner weapon cici sedalah berarti anda dicintai oleh warga leeway gitu aja mikirnya gitu aja positif eh aku takut aku coba jadi bentar banget aku butuh Dream Solven ini habis udah kalau di Raiden butuh tangannya kalau nggak salah aku habis Dream Solven habis pada kemarin tahu aku Dream Solven ada berapa udah 16 yang salah 12-16 tuh habis semua guys tanpa sadar gue habis mah ngebuil aku Nenek untuk naikin talent-talentnya paling enggak supaya aman gitu kan eh bener-bener kamu ini robot badan robot harusnya keras dan berat tapi kok kayak enggak ada isinya bandara-bandara coba ya konstelasinya bandara itu ada yang meningkatkan intrupsi gitu kan walaupun misalnya ada durasinya gitu tapi tidaknya kalau ada berapa misalnya 8 detik kayak deh ya tuh tapi deh ya dari pasti bisa ada 8 detik itu udah lumayan banget tuh bander buku-buku bersepindah eh ngapain ke-spiral abis ya ampun kebiasaan kebiasaan guys kapan-spiral abis ya elah tiap hari masuk spiral abis jadi refleks ya dari 1,3 nggak pernah ngerasain hoki seperti itu aku 2b5 udah kalau di akun sendiri baru satu kali sih tapi kalau dia akun joki malah udah beberapa kali Iya sih aku joki aku malah udah beberapa kali yo pakai hyper carry ini aku tulis dari sini bawa Rosaria Raiden Bennett nah tuh bawa tuh Rosaria Raiden Bennett yuk tepat biar sekali jalan nih ya masih mau nantang spiral lucu ya dapat freedom song cocoknya siapa aja bang selain kazuha dan juga trigger pasif freedom gimana ya trigger trigger pasif apa trigger pasif freedom itu udah auto ke Trigger yang penting nge-skill aja apa ya tapi aku agak lupa ada triggernya tapi gampang udah belum akhirnya Hai kio asetan idei lebih jika nanti sui kan eh tak kontrol nge-kontrol ini bedanya seksin sore ukei diri dari namorokosu notu zibu no mondayoh hansi setahul gai bingung bingung tapi freedom swan itu bisa dipakai untuk Kukis Nobu karena Kukis Nobu itu saya di tim hyper belum kalian bawanya hanya Parti kayak Saino atau al-hitam nah freedom shornya bisa masuk babnya bisa masuk masih bisa masuk ke Saino dan juga al-hitam utama untuk tingkatan gimana dia bisa yang mana sih ya bener-bener di sebelah saya terutama untuk ini normal attack star-attack Saino eh normal sama attack Saino dan juga al-hitam kalau untuk atknya sih masih dipakai dikit lah sama al-hitam sama saya ini pertama saya masih kepakai mana ya Hai aduh aku udah bisa nrp lagi kok tadi Raidenya malah mundur-mundur ya Cuman saya sekali jalan nggak nih lu mana sih what the hell dua Raiden nggak kelihatan nggak ada kedorong lu biasa enggak kedorong tuh kalau lagi apa ya diem gitu aku tak itu dan betul-betul WN bisa double B5 di 10 pengatau pasal memori jalan ya bener ya ya elah kok mundur-mundur itu tumpet banget tuh adalah hau-hau pakai sekukulnya terus orang yang syukernya terus-terusan yulah pantang mundur ya teks dua terus interupsi tidak ada yang bisa mengganggu yulah eh hai hai mamiknya ngerti 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 hai 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 seriwayo walaupun itu Halo Jiu darah joki spiral akan tetap mengalir ke anak cucunya masa iya nanti anakku lahir atau eh anakku lahir atau cucuku ini baru lahir bilangnya ini bukan apa perkataan pertamanya bukan ayah atau ibu masa spiral abis banget ke istrol abis ya hahaha enggak lucu juga gitu ya jadi menjadi menjadi kenangan buruk spiral abis itu dia bisa nih kecil bener-bener dan Hilbert Jalan mundur Oh ya ding didorong ya tetap maaf kebetulan 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 hai 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 yo BCR apa nih Oke tapi udah mati loh Raiden Rosaria mati guys udah kecewa penontonnya enggak mau ngebut nah pas banget dapat tangan tapi nggak dapet Dream Solvein lagi gua aduh terentak besok lebaran Iya seharusnya ya gula semua buat papi Arly masih berapa hari lagi dua eh 15 hari lagi terdia katanya jadi resin aku tinggal berapa tadi eh beberapa lima masih ada tahun simpan untuk artinya Oke lah kalau gitu berarti mabarnya udah dulu Oke udah guys habis kita lanjut review review sekarang reviewnya aku nongkrong di monster aja lah yo review tulisnya jadi saatnya kita sesi review sayonara Oh ya udah yang mau cabut silahkan cabut kalau mau nongkrong sini ya harusnya sih lebarannya bareng sih kata yang NU sama Muhammadiyah harusnya bareng karena waktu kemarin itu Muhammadiyah duluan puasa habis itu yang kita apa yang NU 29 hari ngomong-ngomong private Marley Cino Bang untuk sementara dimana taruhnya mana terakhir ini kah atau ini kalau sisya ukan asensinya great red ya private dimana kamu taruh disini ya malah hancur enak mafurina nih berarti ya kredit ratenya udah GG CDM nya itu masih bisa ditambah weapon dia apa WP dia create red ya Oh ya oh ya nih PJW sama ya 22 CDM ini mungkin masih bisa ditambahin lagi karena ini kalau cuman ditambah 38 dari asensinya Arley Cino itu paling cuman tembus di 190-an paling ya masalah punya 190-an belum dapet di belum dapet di 200 nih kebalikan kalau aku kan enam kalau aku ini artinya aku kayak gitu nih kita nih coba lihatnya nih persiapan Arley Cino aku pakai gladiator aja karena enggak ada furina juga biar ngetes gladiator nah Arley Cino aku nanti dapetnya tuh kredit ratenya 62 terus ditambah nih nanti Arley Cino aku kredit ratenya 62 terus CDM aku udah tembus di 200% karena kan 162 ditambah 38 kan dah 200 ernya aku 130 kalau untuk attack dan lain-lain itu nanti lihatnya di apa waktu udah ada Arley Cino nah kalau ini sih CDM yang mungkin bisa naikin lagi kayak punya atur berapa tadi 162 ya 162 kalau mau dapetin 200 ini ernya sih udah bagus kalau untuk attack yang lainnya sih ya itu nanti ya kalau ini yang penting udah bener gobleknya Pyro Sena tetapi ini udah boleh-boleh aja ember berapa ember enam mau mirip kayak punya aku juga DM yang belahan ernya juga satu tiga puluhan gg sih kalau bisa dapat tetap bisa dapat er 130 tuh enak banget yakin aku enak enak banget ada Cino karena untuk rotasinya akhirnya itu dia tetap butuh bersegitu lho kita dikasih ya maaf lahir dan mati mohon sekalian review kazuha sama nupilet makasih UIDnya mana Violet Oh oh berteman kita ya Oke nantilah kazuha manupilet Oke bisa cari lagi dulu CDM ini namanya Violet yang mana ya Violet juga kah ini ya ini kan nipilet sp-nya cukup create red gg cdm gg ergg mantap miskin atur kah we udah silatur gg 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 Mari Hunter aman gobleknya HP boleh hidro HP juga oke aman elet amat-amat sudah kecuma eh apa nuker kazuha nya emg gg bau-bau signatur nih gg sudah bisa kebenci video begini bersih mungkin kalau mau naikin kron boleh itu ada babel metal DM kalau enggak ada kerjaan mobil karakter lain nih airnya udah lumayan 147 tapi kalau saran aku nih c-berapa kalau saranku tetap dinaikin target itu di 160 tapi kalau di partinya udah ada favor atau enggak musuhnya itu banyak lebih dari satu kayak di ruang satu sama ruang dua asper habis sekarang ini sebenarnya udah cukup tapi kalau mau aman supaya lebih aman terutama di tim manapun itu tetap penas 160 170 naikin lagi boleh topeng nyarinya di saat bisa sih itu tapi susah ini aja udah terbilang susah tuh nyari segitu nah ini daripada 16 olah ini 10 ini nih ini bisa ganti nih karena nggak ada ernya kalau ada er misalnya dapat 10 ya udah 157 tuh ada gigi atau 15 itu datang bus 160 lebih boleh diganti tanggal 10 Lebaran Iya besok program hari Jumat Waalaikumsalam ring bisa gutau ene karena hutau ene enggak ada hutau nyamanya bukan iraiden so good mana dengan ada review tim pjws masuk ke ke Arley bisa pjws Homa itu masih masuk pjws terutama pjws bagus untuk karena beseteknya tinggi habis itu bahwa pasifnya juga attack jadi masih kepake banget sama penambahan DMX 12% yang menghasilkan tim nufilet nufiletnya enggak ada ini gimana di nufilet yang ada Hai review tim nufilet tim nufilet yang ada nih mungkin nama furinah udah dulu furinahnya HPnya GG kredit ratenya GG CDM tamat er tamat UGG ini furinanya nih signatur ernya banjir tenong apa talent double elektron oke energi HP goble HP Oke enggak apa-apa lebih lama lebaran solusinya sakri banget ya kejualannya dikasih sakri aja freedomnya terus ditambah edukasi dikasih ke ini freedomnya dikasih ke Kuki nah itu Ali Cino 24 April ya 24 April B4 yang cocok buat Arlie apa ya Bennett paling Bennett saya fresh saya fresh tapi kalau main Direction berdirection overload biar nambah eh kurangnya resist kalau B4 lainnya kalau adakah Zuhaya pakai sucross atau B4 lainnya itu apa ya eh empat lainnya Oh sama ini bagus juga kan Yunjin terutama Yunjin c6 tapi Yunjin c6 Toma c6 karena Toma c6 itu meningkatkan Demek Norma teks darat segera besokan lumayan juga ada silunya bantuin Arlie Cino eh Toma aku enggak C6 nah ini dah Toma c6 itu ketika blessing berir ada syurga itu maka Demek Norma saat-atak plastik bertambah 15 detik eh bertambah 15% selama 6 detik ya bentar doang sih tapi paling berarti ini rotasinya di bagian terakhir ya sebelum Arlie Cino itu ya paling cross ini bagus juga sih sebenernya sim siapa nama ya Diona terutama akan bisa ngasih em apalagi kan pas banget enggak bisa di-heal sama Diona jadi masih bisa trigger atau kok yang lainnya sih enggak tuh siapa lagi ya Hai tergantung partisi kalau itu sih bisa empat yang mau ngesupport Arlie Cino Hai dojo kita dikudasai review Purina buat tim nopal dan memberikan mora 25.000 Raiden Utau Oke ntar Utau 806.688.495 Purina buat tim nopal Purina buat tim nopal betul-betul ada yang donet kita review apa tadi ntar lagunya kok kurang enak yang gede dulu lagunya ini luartek lagi biasa aja ncsdimang Purina espnya GG free trade-nya cukup CDM GG ernya cukup juga damansi er segitu kalau mau lebih aman lagi ya timnya sama Raiden atau ya sama nufilet itu udah pasti aman energinya yang penting nufiletnya ya pasti paham lah ya di spam aja elemental skillnya jangan sampai nganggur yang lainnya sudah aman sih kalau kalau review Purina nufilet itu gampang sebenarnya tinggal lihat main start main start yang yang pentingnya aja kayak gini nih sp-nya klik trade cdm er udah selesai review Purina gg coba nufilet lagi sp-nya GG free trade-nya bagus cdm-nya bagus ernya bagus sinaturnya akan bener satu mantap emang kayak kayak aku bilang tadi ya Nek apa menu fillet itu kebanyakan udah pada punya semua signaturnya paling yang belum punya sinaturnya paling yang baru gacha nufilet tapi kalau yang udah udah punya yuk nufilet aku yakin pasti punya sinaturnya tuh karena terlalu worth it sih weapon yang terbiasi seri pasif dari main startnya CDM 88 ada lawan zambaten Raiden tahu saya nggak C6 itu mana aku tahu B4 weapon yang cocok buat Arle salah ketik deh B4 weapon yang cocok buat Arle Shino menurutku sejauh ini yang paling cocok itu ada dua weapon pertama adalah deathmatch dan juga Black Cliff Paul terutama deathmatch dan Black Cliff Paul kalau R5 itu bisa mengalahkan PJ WS R1 apalagi Black Cliff Paul itu kalau musuhnya banyak R5 Wah gila banget atknya tuh tau emnya kalau bisa data 100 SP bagus critret tamat CDM tamat er enggak masalah tapi tamat juga tuh Homa semoga C1 ada triple crown artinya udah bener gaya Crimson nefero tinggal C1 ini startnya GG banget ya sumpah paling kalau kamu nyariin PR PRnya tinggal MLM nih naikin ke 100 ya karena butuh juga favorit dia mainnya rekseng favorit biar dapat 112-118 itu 20% favorit kalau 100 doang itu cuma dapat 18% favoritnya terus teriak masyarakat atau Raiden ngulving wah ini sekseteknya mantap tapi digantinya guys kalau udah pakai ngulving aku tetap nyaranin ini gobladnya itu elektro demik bonus sennya itu atk persen kalau mau lihat Raiden sogun aku kayak gitu pakai ngulving juga yaitu aku ada di deskripsi ya silahkan lihat sendiri Raiden sogun aku thank you denetnya review Prefarm Arle di Toma Oke si Yuta suaminya Arle si pesis telan Oke dah keren Oke itu ganti aja artinya untuk critret pertahankan minimal level eh pertahankan 60 CDM nya target 140 ernya mempertahankan minimal 240 dengan senatai goblad elektro sekali lagi kalau mau lihat contohnya di akun aku bisa lihat Yuta suaminya Arle cindu wah berani sekali gue pribadi sudah ditolong lagi gigi banget ini apanya gigi banget ini apa tuh di Toma tadi ya Aduh PJ WS Oke dah lihat ini Mari Hunter nih kamu punya Frina kan oke critret 59 ya masa untuk waifu 59 CDM sudah boleh nih 165 ditambah 165 ditambah 38 203 ya 203 sama komanya nanti mungkin dapat 204 GG ernya GG juga woi matem-matem ya Rn critret doang sih emang critretnya tuh agak sulit sih dicari Arle cindu ya karena Ascensionnya kebetulan CDM kalau saya akan critret jadi mending dikit lah cuman jauh dari CDM masih bisa lah dari atf cuman ini karena weaponnya pun critret Ascensionnya arlecina CDM jadi emang critretnya agak sulit dicari tetapi kalau CDM masih aman itu nih kalau bisa naikin lagi paling enggak di atas 606 kayak aku 62 atau 65 gitu bolehlah hahaha CDM amal goyang lainnya sih kayaknya enggak perlu dilihat OEM ada ya Wah ini bagus tapi nih 100 nih dapet 18 ya kalau nggak salah nah ini 18,6 persen favorit segitu yang penting goble sudah Fyro kan jangan pakai cryo damage bonus gitu Oke nih onil dr20 disini gm tar aku jadi penasaran em-nya Arle Cino aku berapa dapet ya Oh aku 103 nih ya masih lebih baik 103 berarti 19 persen pas dong Oh ya berarti kalau asal aku 112 orang lagu 112 tuh dapetnya 20 persen pas ini bisa jadi contoh sini tapi aku saya ini gladiator tapi aku ya enggak enggak terpaku sama siapapun tetap bahas sendiri nanti kita coba cuma ini ada nanti kita skembok pokoknya karena masih ada yang kurang ini aku masih pengen ganti nilani double def kocak bener ada ceknya nggak ada dapet ke overall Utah sudah ada bolehlah pengen naikin kreis-kreis lagi Ardika review Raiden oke yang uid-nya belum kebaca ditulis ulang aja ya di live chat Raiden attacknya bagus bekas naikin lagi level 90 dibikin R5 wajib R5 gesa nggak ada alasan soalnya talentnya double crown dagegi goble tak bener ini energi aja Oh cek dia boleh attack tapi ernya kurang nih 193 ini kurang banget guys terutama untuk emblem emblem itu butuh banget atas 200 sih terutama dipasangkan ke Raiden shogun jadi kalau kamu kayak gini sulit tapi kalau tetap mau pakai Sen attack kayak aku bilang tadi minimal ernya itu 240 kretratnya minimal 50 pakai teket CDM nya 140 aja udah cukup ernya di 240 kalau mau lebih gampang ya gitu Sena diganti pakai energi Richard dah itu ganyu dan nopal pakai Goblet Hydro atau HP Oh kalau kalau nopal kalau nopal aku tetap pilih yang hidup yang bonusnya ganyu em bagus attack tamat kretrat GG CDM nya bagus juga enggak masalah enggak walaupun sampai 200 nih dah GG karena pasti Amosnya R2 lagi wonder stroke ini kenapa nih atek Oke Oke enggak apa-apa tadi udah depan em 200-an tadi guys 250 berapa 42 oke T1 lumayan talent wah triple crown guys niat sekali nupilet SP GG ini ganti aja sih gobletnya kalau aku hidro aja sih kretrat CDMR tamat weapon B4 ya oke kalau aku gantinya guys karena akan untuk darahnya kamu udah dapet prototype ember ini udah tinggi 41% jadi enggak usah terlalu apa ya maru-maru HP persen digoblet lagi jadi pakainya hydro aja karena kamu ini butuh DMG lebih tinggi jadi lebih bagus yang hidro DMG bonus karena nanti kan resist musuhnya bisa dikurangi sama kazuha jadi lebih bagus goblet hydro alpin jalan namanya ke hai 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 ayaka TGG kretrat GG CDM GG apa nih amin omage Oh bukan misplitter GG GG tapi biasanya misplitter bisa tambah lagi nih guys er yang kurang nih ernya wajib 120 kalau misplitter ya walaupun ada double cryo cryo gitu tetep 120 biar lebih enak triple crown nih kalau ini mana-mana aja nih normal aja nggak nyari er ya kalau nggak ya ini naikin ke 120 tapi susah nih mungkin ini bisa ganti nih emnya enggak perlu attacknya paling enggak minimal-minimal 2000 beteknya bagus juga nih substernya banyak dengan tapi mungkin antara apa terbilang nih antara bunga sama sirklet mungkin masih masih bisa diganti enggak perlu em main freeze nggak masalah omayelan aku asmula kera enol kureng ini kecuali kalau kamu bawanya singkyu er 163 masih aman lah kalau tanpa singkyu cuman Raiden doang ini terkadang enggak aman guys apalagi single boss karena kamu pakai aku kalau pakai aku itu ya tetap targetnya di 190 atau 200 musuh CR apalagi kamu pakai emblem karena emblem juga akan butuh bab apa ya kelingan dari ernya itu jadi semakin tinggi semakin sakit jadi tetap air tetap harus tinggi kalau mau start kayak gitu enaknya di C6 jadi ini darahnya akan tiga tiga kalau aku saranin sih senet tetap er aja substernya paling enggak ada crit rate sama CDM sama HP jadi paling enggak darahnya itu di 28000 atau 29 tapi ini masih masih bisa dapet 30 nih aku yakin nih ganti aja SNR dengan ada substat HP yang enggak terlalu tinggi enggak masalah harusnya masih dapat 30.000 apalagi nanti ada pasifnya Jalan ditambah kalau main double hybrid pinacan review 7 Oke jarang-jarang nih 7 sana yang berapa tadi yaitu 616 halubah lolen labu oke yang lainnya besar ya pelan-pelan if ya seminar izin mereka idit mohon maaf lain dan batin suangnya Halo Fahroa mohon maaf Hai dan batin juga setiap ini apa tadi susah raya Nanti UID nya kalian tulis-tulis lagi aja ya dilancarkan eh double crown eh double crown niat banget elegy waduh coba aja elegy guys untuk kredit recdmgg ini ya er sih kalau untuk karakter support gitu ini masih terkadang masih kurangnya tetap enak itu di 200 apalagi kan ada pasifnya si Kujusara yang dikurung ini kan yang skilling er ya kalau nggak salah aku yang nanti ngasih energi kalau er terhadap daripada salah coba lihat ya lupa gue mana kujusara-kujusara-kujusara-kujusara mana dia guys nah ini ya energi pada seluruh anggota parti untuk setiap 100% energi recad yang Sarah miliki efek ini akan memulihkan 1,2 energi seluruh anggota parti ya setiap 100% energi recad setiap untuk setiap 1% energi recad nah jadi bagusnya kalau mau mantap itu ya di 200 biar dapat dua dua kali itunya efeknya eh eh kalau pengennya nyari damagenya aja sih ya udah enggak masalah sih maka kalau mau lebih nyaman dikit menurutku naikin dikit lagi nih ernya tapi ini demiknya sih Kujusara sendiri udah GG banget artinya apa Oh emblem tadi ya TN berapa nih 10.000 tuh untuk demikah dia sendiri dan gimana tinggal naikin airnya kalau mau lebih nyaman review ya langsung yulah yulah lubangnya amat berbuka satu jam kedepan Oke lu juga sih sih bang baru join pagi tuh yulah we penapa nih B4 ya kalau mau nyari critical eh apa crit value critical criteria CDM ya ini bagus-bagus saja pakai serpenspain tapi kalau mau lebih ke arah ke DMX lebih menang weapon crafting Dragon Spine yang namanya itu Snow Tom star silver karena aku udah nyoba dulu aku udah nyoba dulu dulu aku pakai weapon Snow Tom star silver itu so cashnya bisa sampai 1 juta tapi kalau weapon ini itu belum tahu ya tapi kayaknya enggak sampai sih tapi enggak tahu tergantung bahwa tapi harusnya sih enggak karena kalau Tom star silver tuh main startnya fisika DMX itu pakai banget yulah DPS BP energi yang udah udah terbilang bolehlah masuk standar ya di atas 120 ketika CDM nih CDM masih bisa naikin lagi artefaknya jangan kayak gini kalau mau pakai dua set itu lebih bagus dua pelclaim ditambah dua bloodstain man emang nanti attacknya berkurang itulah kalau pakai B4 Yulah emang agak-agak gimana gitu enaknya hyperbloom aja kayak gini boleh tapi mena hyperbloom gitu maksudnya kalau mau lebih GG artefak paling GG ini Ayu lah itu tetap empat pelclaim karena empat pelclaim itu sama dengan enam artefak gitu setelah kan baca sendiri ya setempatnya pelceng terus apa dari jalan ya SP 27 udah boleh tapi kalau bisa naikin tetep 30 kredit rate boleh GG CDM nya kredit rate turunin ke 65 atau 70 yang apa-apa guys naikin ini CDM lagi target 160 ke atas 170 180 gitu ernya GG paful semoga R5 itu R2 cooldownnya masih lumayan ntar tadi ada yang donat ya Oh enggak ada salah dengarnya ya Oh enggak ada oke tadi aku bilang apa tadi aku bilang apa tadi Oh ini CDM nya aja paling kalau nyari PRM sih enggak terlalu masalah ini aja nih paling naikin CDM dulu kredit rate kurangin lagi boleh karena biasanya tuh kalau si udah CDM lu padahal masih bisa nih cari lagi nih mungkin tapi kalau udah males ya udahlah nggak apa-apa sih yang penting overall ini udah siap untuk berhabis sudah siap kalau mau naikin ya telahkan mana lagi eh mancala saran gue yang bener-bener kalau mau lihat buildnya tanda seru ini aduh boleh 180 naikin level 90 kalau untuk di PSB segini ya wajib 90 keteknya apalagi enggak 2000 bagus em-nya kalau bisa di atas 100 biar dapat demg favorit retread minimal-minimal ya menurutku 65 kalau 60 itu masih terlalu gacha CDM nya kalau weapon rest naikin lagi 90 tapi ini wajib R5 kalau R1 itu demg yang bener-bener gak ada guys R5 aja karena R5 itu dengan start misalnya CDM nya bisa 180 atau 200 itu bisa ngalahin tandering apa Thunder tandering push ini masih lama sih nih kalau kamu masih R1 ini ini berarti waktu buildnya masih lama banget misalnya ada Skyward Heart gitu masih bisa dipakai atau Polar Star itu bisa juga atau TFGM tuh masih masuk juga ke siapa namanya gini ya karena pasifnya kalau bawa Bennett misalnya akan nambah attack lagi itu artifat tetap target Cimenawa 4 ya ini berarti aja aku kasih sarannya yang telan almas skill normate crown boleh di targetnya tetap 2000 em-nya kalau bisa 120 atau 100 minimal critretnya 65 CDM nya target 180 atau diatasnya ernya sih enggak usah enggak usah kita ngebers dah cerita makasih Bang besok kok bisa kok pakai ero ya udah gini solikul Adi eh Raiden maka ini Raiden normal kayaknya nih ya critretnya naikin 60 CDM udah bagus yang penting minimal 140 ini engulfing offset nih guys engulfing maksimumnya 270 aja karena kalau pakai engulfing kan nanti dapat 30% lagi maksimumnya udah 300% jadi ini mubazir menurutku jadi lebih baik kamu ganti artefaknya kalau mau lihat contohnya Raiden shogun aku bisa jadi contoh UI dia ku ada di deskripsi silahkan review sendiri nah ini ganti attack persen aja gue ini gigi situ gobleknya tetap elektro damage bonus Sena attack persen jadi statusnya itu ernya minimal-minimal pertahanin di 240 kalau bisa kalau 230 tuh udah boleh-boleh aja sih cuman tetap kurang enak 240 tetap lebih enak jadi nanti attacknya kalau Raiden aku attacknya itu on fieldnya tanpa di bab itu attacknya 2200 itu sakit banget apalagi udah di buffy makin sakit lagi double crown Oke paling gitu kalau saran aku kalau mau ngomong ganti ya itu ya Sena gantinya thank you the net kironeko RTL di Toma lagi weaponnya nyusul Oke weaponnya pasangin ini dulu apa tuh namanya pjws ada nggak nggak ada ya Aduh hahaha tema roasting enggak deh mana-mana-mana-mana saya iya enggak ada pjws Pak Aduh tdm wah eh eh btw tadi Oh ya ges aku lupa tadi btw tadi yang apa Arley Cina pakai manisius Hunter eh apa kriteria nanti bertambah ya Oh ya di lupa berikut baru teringat lagi seri-seri tadi yang Arley Cino nya di artefake di Toma itu artikan Mari Hunter ya berarti nanti ada pertambahan kriteria tersori-seri itu berarti kepala mcdm boleh tuh mama mau nah ini gladiator mirip kayak aku nih cuma nanti kriteria nambahnya cuma 22% 22% berarti cuma dapat 56 atau 57 masih kurang tuh jadi untuk artefaknya kalau mau pakai gladiator pinnya tetap aku cdm juga deh Oh berarti kamu kurang kriteria di substrat nih Oke bentar aku agak bingung berarti kamu kurang kriteria di substrat doang nih karena ini cuma dapat 57 nih kecuali pakai marihunter ya baru ingat aku suri tadi ya weaponnya 222 berarti ya cuman gitu 56 57 mp3 lagi boleh Hai pahrezi Iksan review Ganyu Bangde yang teriap ayo ID yang belum kebaca tulis ulang lagi ya atek 2300 ggf-nya lumayan ini mungkin Sena bisa kakek mnkretred ggcdm ggr nggak masalah oke warhar Oke saya dapat 20 ya dojo kita dikasihnya thank you review Frina sama Nahida Oke dapat menarik lebih cenderung atek oke tapi kayak gini aja udah boleh sih dapet 25 dah lumayan lah cuma kalau mau eksperimen ini kalau mau ganti em terkadang tuh bisa lebih sakit ya karena biasanya kan untuk attack itu kan Ganyu udah dibuff sama Bennett gitu kan jadi attacknya itu udah aman Jadi kalau mau diganti kesen elemental mastery ini masih bisa dulu pernah saya soalnya malahan lebih sakit pakai elemental mastery beda cuman dikit sih tapi tergantung lagi ya dengan statnya kamu coba ya dulu em atek kriter cdm itu aneh kekirinan nahi pakai mh yang paling gampang mah Iya cuma kalau mau pakai mh paling enggak harus ada kurina guys kalau enggak ada kurina pakai mh waduh lama itu trigger nya tuh tadi ini udah di review Bang makasih banget Purina Nahihi retread CDM Purina GGR nya GG juga jenis teruja gimana C2 gobletnya Hydro ya guys jangan tumpah-tumpah ganti ya ganti kenapa wajib Hydro kalau udah C2 karena C2 nya itu kan meningkatkan Max SP jadi untuk jadi eh contoh salah lihat aku Oh ini kreatif Oke thank you lagi donatnya Pak Sutri nopal Baizu buat nopal pakai ini gobletnya Hydro aja guys karena kamu udah aktifin C2 kan udah dapet Max SP yang terbilang banyak apalagi kan fanfare nya juga lebih banyak karena udah aktif C1 nya jadi gobletnya itu Hydro aja ya karena kalau kamu tetap HP nanti tumpe-tumpe malahan kamu udah pakai signature DM jadi kayak enggak ketahan gitu karena bukan Hydro damage gobletnya jadi ganti aja tapi ini startnya GG itu Purina tetap CDMR nya untuk Nahida emnya GG kreatif gg cdm gg ergg amani udah Oke GG nih ini mereka nah hidup aku nih startnya nih tapi aku kalah di kreatifnya kayaknya nih ya kreatifnya bisa 60 GG banget nih tuh lihat nah iya gue jadi pengen membandingkan akhirnya aku empat tinggal Oh CDMR kalah juga terangu GG tadi Nahida sumpah tuh kalau trikarma 30 udah pasti ya itu paling-paling gaca-gaca dapat 40.000 dikerman di bunyi berarti em juga nih ya emak mana sih goblet mana sih nisen goblet naik nih oh dia cdm ac2 curang guys eh ini akun curang ya sumpah gue deh ini aku udah tamat ya enggak ada alasan lagi nih sudah tamat aslin akunnya Raiden c6 ngurangi cooldown rotasi terus-terusan tinggal cooldownnya dia sendiri yang enggak enggak dikurangi ini c2 nge-cheat ini juga nge-cheat kocak gimang ini pernah habis bertiga atau ditambah satu lagi sama siapa misalnya Bennett gitu atau Furi apa atau Kuki gitu ini lari terbirit-birit ini nahi kurangin 230 persen Raiden juga mengabaikan 60 persen dah kalau nggak salah ya Kuriri c2 buffnya Aduh kocak gimang lari kopelia itu sekarang telah kampung mobilnya oke dawe Pak Sutri nopal Baizu buat nopal pakai 2 HP persen atau tetap diputah coba kalau pertanyaan ini tuh jawabannya tergantung partinya itu kayak gimana Pak Sutri nopal maksudnya Bangyo melihat nopalnya aku enggak punya novel penonton live baru BTW cara agar akun bisa di review apa Bang tulis saya UID sama yang mau di review di website tetap HP Bang Demek bonus sudah ada set golden drop ama bersih jadi HP lebih berharga ya menurutku lebih bagus hidup bonus karena kemarin aku pernah ngobrol-ngobrol juga sama sesepuh-sepuh lain untuk goblek tetap hidup bonus karena untuk darahnya itu udah dapat dari c2 menurutku lebih bagus kita bantung fileknya ya siapa namanya Oh segar bapak SPA 3 40.000 GB critret sama CDM tamat er tamat juga Tom of the eternal full GB Mario hunter C1 udah mantep nih ada masalah lagi ini udah ini apa nih hidrosen HP ya udah kalau Baizu sih tergantung partisi kalau emang mainnya hyperbloom gitu habis itu enggak ada enggak ada Nahida juga gitu ya Baizu nya boleh pakai empat di butuh tapi kalau enggak ada empat di butuh tergantung partinya lagi juga itu bisa pakai empat instruktor atau empat noblesse bisa juga atau empat song of the dps mungkin lebih bisa karena song the dps itu kan lebih universal ya bahkan itu kan ke semua ya Normatec chart-attack fast-attack mental skill sama burst jadi mungkin kalau mau lebih gampang ganti aja jadi empat song of the dps lebih bagus weaponnya juga tergantung parti mau pakai ini itu bisa atau mau pakai tds bisa juga tergantung dps on fieldnya siapa karena signaturnya ini enggak wajib-wajib banget karena kalau tr juga meskipun dapat dari karakter lain ataupun dari artefak baik-baik-baik ini memang kondisional banget sih tergantung partinya tuh mau kayak gimana gitu Oh dulu kan dulu kan aku baiknya pakainya noblesse itu karena seringnya satu timnya masih Taino atau sama si Raiden gitu karena untuk dibuat dah mana Hida gitu kan dulu aku pakai noblesse maka penasaran ada song the dps mungkin bisa pakai itu ya nomad Faru Raiden sama barburu-barburu minus WP sama talent baru baru-barburu nya apa nih Bang yalan mending C1 apa signatur lebih worth signature sih karena weapon signaturnya terbilang universal juga bisa dipakai kebanyak karakter siapa tadi nih Raiden Raiden baru-barburu Oke ini normal aja tengah bagus critret CDM GGR aman Oke peternya gigi itu 64-12 berapa 78 eh 76 oke kayak gini aja udah cukup sih cuma kalau mau eksperimen ya kayak biasa gobladnya elektro senatek boleh minimal er240 tapi kalau enggak ya udah gini aja udah aman lah kalau udah males mending ngobrol juga karakter lain yang masih belum jajah oke teri kadasai gue Donet kecing Sarabang bosen ama Raiden oke kecing Sarabang bar buruh-bar buruhnya apa nih wujer for Flender tenacity tenacity mending Ocean footeges 1 noblesse Hai apa tengah gitu Hai kalau mau lebih aman dikit dan lebih gampang itu enaknya noblesse aja atau atau Zenwood atau song on the dps bisa juga tergantung party bisa apply sih elemental skillnya sih barbara ya tapi harus depan Hai susah triggernya nih guys kayaknya setempatnya guys karena durasinya juga cuma tiga detik itu kalau aku sih ganti aja sih artif yang gampang-gampang saja yang lebih gampang diterigger noblesse jadi nggak usah jadi nggak terpaku sama yang paten e-city nya itu kalau noblesse kan langsung gitu atau enggak soal depes pekausian putih masih lumayan juga ada fisikanya itu nana 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 nanya nana ngerek sama pemilih akun get home get home Halo Pali bebas siapanya bebas siapa aja Wanderer mauriran ya Atea nih Widget nih kayaknya Oh kalau player setengah rendah nih targetnya targetnya tetap 2000 tapi sedangnya ini lumayan dapat 1800 tapi target tetap 2000 em enggak perlu free trade-nya 70 atau 75 udah GG CDM tetap targetnya 200 ini mirip-mirip kayak show juga targetnya tetap 200 ernya kalau bisa 120 sedikit lagi Oh player tuh boleh cuma kalau ada duit R5 aku pilih lebih pilih duit R5 walaupun cooldownnya 30 detik karena untuk demg overallnya tetap lebih tinggi Oh ada yang donet tadi Astagfirullah lupa aku kecil masyarakat Oke bisni dafa Atau lebih tinggi duisir R5 walaupun cooldownnya lama ya tapi overallnya karena ini R1 itu kayak enggak terasa ke sumpah guni cuman critretnya doang bagus lihat nih cuma nambah text speed enggak butuh habis tuh 8% kalau mau butuh dua stack butuh empat detik itu pun cuma 16% R1 karena habis itu kalau mau ke stek tiganya butuh 12 detik nah siapa ya sih wonder nih kan ya maksimum paling 10 detik abis itu ganti jadi paling-paling cuma dapat dua stack doang dan itu pun enggak terasa jadi mending duit saya kalau gue WC2 udah GG nih ini di PC Oke ini berarti tinggal signatur sama signaturnya sudah sudah dapat dua ribu singaturnya besteknya tinggi itu harusnya berapa nih sama CDM makin dafa UIDnya salah dafa UID tidak terdaftar salah nih UID ada mana UIDmu coba tulis lagi dalam coba eh benar-benar menengah Raiden syaling sama Yelan bersama-sama udah fa Coba tulis di lantai ini yang gufing Oke nih Apakah seksi attack nih elektro attack oke GG tsi aman ya ernya we boleh lah kalau bisa naik kalau bisa naik lagi 240 tapi setelahnya kamu klik reddm-nya udah GG nih kalau nyari PR ya Udah er naikin dikit lagi bersamaan Hai untuk yalan spgg emnya ya udah apa klik reddm-r tamat data masih FAVU GG CDM FAVU segitu ini berarti cdm nih gg 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 aman oleh kalau PRnya di Raidennya dulu kalau mau naikin air lagi boleh Oh itu dapat nih aku tadi kecing ya weh Uraku Mitsugiri boleh sih attacknya masih 2000 mantap emnya nih doang kayaknya kita cdm tamat er tamat juga c2 nambah er lagi rendering Fury udah bener Atau gini sih boleh sementara oke WR2 dong Oh gini ini paling kekurangannya DM doang nih kalau emang kan kecing itu ya sekarang enaknya main reaction agrofit dan itu pun enaknya sama Nahida juga jadi kalau mau lebih mantep emnya itu dia atas 100 paling enggak kalau enggak ya udahlah nggak enggak apa-apa tapi targetnya tetap di atas 100 MN 100-100 pas itu bagus kalau untuk Wujo Sarah udah C6 weapon Oh jarang-jarang liat weapon ini ya kocak gimana kalau mau lebih mantep itu fading Twilight best attack lebih tinggi fading Twilight B4 masih bisa VR GG kalau untuk support aja kredit recdm ernya gg aja kalau untuk support 4 emblem boleh paling weapon sih guys kalau mau mantep kalau aku sih bintang 4 pilihnya fading Twilight karena pasifnya pun nambahin demeng untuk dia sendiri itu sakit karena kalau udah C6 db7 Sarah itu jangan diabaikan sih bersama boleh dibikin crown tuh masih worth it Raiden ayah ya Rifqi tuanya cepet ffd HM yt Nova semangkut tahu ku oke nanti ya nanti siapa nih Raiden ayah ya ganti guys ganti aja gantinya boleh tuh tapi kalau enggak mau ganti ini udah GG Oke kalau kalau enggak ganti udah GG nih kredit recdm gg gg banget gg-nya 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 cukup aja nih udah dapet 2000 harusnya kalau dari endgulping doang atau 1900 gitu ya empo dc3 udah GG aman sih dah double triple crown udah GG sih enggak perlu ganti lagi menurutku enggak masalah nih er sama elektro udah aman tapi kalau kamu mau eksperimen ya seperti biasa kayak aku sering bilang ya Senya boleh attack persen gobleknya tetap elektro minimal er240 itu lebih sakit lagi kalau bisa kayak gitu karena udah c3 ya gg-nya ya ini jangan-jangan attack persen Wah mantap oleh nih 252 2600 ada CNG waduh ada CNG gila nih talentnya triple crown lah bikin triple crown di udah amat sih nih mah nggak usah lihat lagi nih 268 waduh ada gg-nya 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 gg agak aman tersebut tadi aku mengurutasi nopal amat sih dojo keterik kebanyakan nya Aduh salah lagi apa donisi Apif Apaya bayang udah 2 nopal gitu tutorial dong Bang supaya jago bermain Genshin Impact tiap hari masuk spiral abis baca talent-talent pasif weapon juga karena walaupun lihat YouTube ataupun dengar penjelasan orang itu terkadang lebih mudah tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau membaca sendiri itu lebih paham aku gitu aku nonton juga tutorial atau enggak buil-buil Genshin di YouTube atau dengar orang itu ya gitu juga cuman ujung-ujungnya aku lebih paham kalau baca sendiri paling kalau kalau bingung baru tanya itu contohnya kayak abadnya Yunjin atau kujusara atau enggak triggernya silnya Toma atau enggak triggernya sepres nah itu kadang-kadang mungkin kalau baca itu kadang bisa bikin pusing kitnya al-hitam juga kalau mau combo itu bikin kucing lagi duvelet SP GG great red tamat CDM tamat er tamat pertama nih Oke satu belum tamat ya silahkan digajah dari darahnya ini lagi on field double Hydro nih kayaknya ya aku pilihnya Hydro Damage bonus aja bisa karena kalau untuk HP juga kan udah dapat 16% dari signature habis itu biasanya juga sama furina atau kalau kalau dia pun solo darahnya masih di 38 atau 37 ini masih aman harusnya jadi kalau untuk goblets dan signature juga aku tetap pilih Hydro Damage bonus tak lebih sakit Hai baik kalau ada gazuha kalau untuk tahu HPnya cukup emnya GG triknya masih kurang kalau bisa di atas 60 CDMnya GG semoga C1 ini enggak ada C1 juga udah kriter padahal ya paling PR2 lah penguat paling utama ini dulu nih kredit ratenya naikin dikit lagi OEM ya oke GG sama C1 buta brandon Ken buta manopal kok spiral masih susah ya lu masa Iya susah kalau tahu C1 udah aman lah pakai dragon band udah aman sekarang udah C1 loh dah Oma mana ada susah nih M187 SP doang nih bentar ada yelan sing QSP apa-apa gini ya eme GG nih mana ada sulit nih script red GG CDM mana ada sulit nih buat lucu kamu ya ah udah boleh nih tinggal bikin triple crown atau double crown ya mana ada sulit nih guys tinggal bawa Zhongli atau enggak atau masing Q Yalan atau kalau enggak Tama ya pakai Diona boleh juga untuk shieldnya aja atau Zhongli itu dia atau pakai Noel pun masih bisa yang penting itu di ininya yelan nama sifrinya tapi kalau enggak ada yelan berarti paketnya sing Q ama Mona itu GG juga tuh Mona sih apa Zhongli atau shield lainnya terus sing Q Mona terus si Hu Tao itu dah GG apalagi dah C1 signature tambah Mona GG loh itu tumpah tapi ya paling bahwa mana cuman bentar eh debuffnya Mona cuman bentar cuma lima detik komennya itu konten flat HPnya GG critred tamat CDM tamat ernya paling naikin 120 lebih bagus walaupun udah signature Mari Hunter c0 yang enggak papa juga normatnya naikin crown yang lainnya si amat sih paling tinggal er sama ini boleh di crown sama di C1 yang lainnya sudah namanya taknya normal-normal tapi gini CDM ini berarti ya tempat yang di atas-atas di siapa yang belum aku review mudahan bang push abisnya udah ada tamat berapa bisa lain labu masih ada enggak lain labu Ayaka hutau ayaka 2100 GG critred cukup aja CDM GG er tamat juga amin Oma Oh apalagi menurut saya tapi GG nih dengan 2100 CDM 245 GG ini emang apa Ayaka itu kalau kalau pakai Mn Oma startnya emang bisa gila-gila banget sih jadi kayak bisa muncul sebuah kalimat enggak perlu misplitter lagi gitu kalau kamu tambah misplitter jadi daun cukup lah yang penting partinya yang lainnya udah GG ini adekah Juhang enggak kelihatan mau tahu kebidakannya lagi gitu tahu ke satu naikin er lima kalau selaku er lima 36 ya 36 34 ya enggak bisa R5 yang penting ini juga udah c1 startnya HP cukup emnya udah pasti GG critretnya GG CDM nya GG mantep dah sih nih sakit sih enggak perlu home lagi sih enggak masalah juga teman karena kebetulan dan weaponnya huma itu universal dan juga GG gajah aja tuh gigi manis nilai eh 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 atek CDM grede aja darahnya tadi masih berapa tim 30.000 masih GG who tahu Dragon's band Gigi manis dengan dengar yang namanya Syah itu Legend Genshin Impact ya bisakah saya berguru dengan beliau boleh-boleh atau sama ini tak dikenal atau albas namanya eh Mary Blute Raiden Xiangling Oke tadi dahulu belum nih jangling Oke belum ingat atek oke oke ini senate goble elektro eh ini udah aku review kayak tadi Oh siang linknya belum tadi kek-kosang linknya aman sih yang penting ada saya m ateknya GG critret GG CDM ggr-nya bolehlah kalau mau naikin lagi lebih bagus tuh 20er lebih mantep dah crown gua banyak bikin corona kalau 220 er lebih bagus lah karena lumayan transisi kolik terakhir kalau musuhnya single box lalu niku online kuki ye lan aja banyak banget koma 633 enggak bisa di copy semua talk saya kalau pakai itu kalau nggak pakai titik koma kadang-kadang di blokir mah YouTube kuki ye lan-key ke skip Bank Apip Astagfirullah tuh kan yang donet ayak skipnya HP ya udah habisnya thank you kuki em ng ya udah gg Nah ya udah ada masalah sp-nya 21 berarti full-em yang gilded ornst eh darah result oke kalau mau mantep DMX hyperbloom atau ya belum hyperbloom yang lebih mantep itu lebih bagus loss per desa peres desos maka udah nyaman pakai ini udah nggak bapak waduh ini doang nih semoga c2 ya nambah durasi tiga detik itu terasa banget guys di rotasinya tiga detik walaupun kita pikirnya dikit gitu juga tapi untuk rotasi full rotasinya itu tiga detik emang udah pas banget tuh apalagi di rotasinya si al-hitam atau Saino gitu itu pas banget penambahan tiga detik nggak kurang nggak lebih ada yang pentingnya tinggi jalan HP GGM ya udah great red cukup GG CDM nya kurang naikin lagi ernya gigi Oke ini paling naikin CDM lagi yang lainnya sudah aman apip apa aja jalan doang nih eh ini ada MBG XP nya juga GG great red GG CDM nya kurang paling enggak 160 ke atas 170 ke atas ernya aman Ovo r5 ke dalam emang susah sih nyari CDM jalan itu kalau mau mantep apalagi kalau pakai favor ini ini padahal udah CDM nya lumayan lumayan semuanya udah tinggi-tinggi semuanya benar cuman karena dia surplitnya free trade ya Nah kalau mau nyari CDM yang lebih GG di jalan itu biasanya cepetnya CDM dengan weapon aku tapi ya susah hari free trade-nya masih bisa sih sebenarnya karena asin sedia free trade tapi itu ya itu dia tarik lagi Halo Bang dalam makan nonton lalu niku Yusuf rosting Ayaka dan kecing eh eh ngak kopi lagi jadi benar besok lebaran Bang Iya besok lebaran apa nih tadi Ayaka kecing Ayaka ceknya GG create rate cukup CDMnya GG ernya tamat tapi dari kemarin aku review Ayaka ernya buku-buku semuanya beberapa doang paling yang cuman 110 atau di bawah 110 eh wah ini kalau ada CNG menggila lagi nih bersih kage bunci notwitsu jadi tiga juga gini karena kamu udah c2 menurutku worth it lah naikin aja di triple crown boleh kalau enggak ada rencana lain tapi kalau misalnya mau gaca musylet kajua atau arlesino yaudah simpennya terutama untuk moranya simpen aja kalau enggak ya silahkan triple crown GG itu yang lainnya sudah amat di misplitter er 143 ini kayak tanpa tanpa krayunya cuman si Ayaka sendiri aja udah cukup seharusnya boleh kalau musuhnya sedang-sedang gitu katana wata-wata saya biaya kemalah distra kali ini kayak banyak banget absennya tim satunya lawan copelia udah habis dibawah bos-bos nggak bisa beku paling kalau dibawah enaknya ayakanya mainnya meliusus deh hampir nggak kelihatan lagi ayakannya di setelah kali ini hai 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 review Raiden handrower 64 ateng abagus 1800 kaya waspire Oh dulu aku pernah juga nih pakai ini nih waktu setelah di hack akun yang pertama hari menjadi teringat lagi kan senya electric er tapi kalau aku dulu ah goblitnya tetap elektro sennya lupa gotek apa er2 ya kita bagus CDM bagus atx bagus mungkin ya kayak biasa tapi untuk kalau kayak gini sih jadi mirip kayak deket ya kalau mau mantap lagi ya goblit tetap elektro Sena atx persen dengan er240 kalau mau lihat contoh Raiden nya Raiden ku boleh jadi contoh tapi mungkin kalau Raiden ku kurang CDM nya dikit desainnya boleh attack goblitnya elektro lebih sakit minimal er tetap di 242 40 juga review teori ini teori jarang banget ya minta review pada karakter baru dari kemarin aku yang Rivia Nufi let Raiden tiap hari Raiden 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 ya lain gitu teori ini hampir jarang Nafia pun dah nggak pernah lagi apalagi ini satu lagi Wiru Wiru sableng tuh nggak pernah lagi gue review devnya tinggiwane cinabarkah GG retret GG cdmgg erggg mantep juga Pak Ogodetro Oke boleh nggak oke untuk boneka ya bolehlah untuk talent sih sesuai kebutuhan aja hedef ini udah oh goblit goblit ini tetap geonya guys karena dvn udah dapet tinggi dari cinabar 2000 apa walaupun kamu ganti goblitnya ke Geo ini devnya harusnya masih dapat di sekitaran 2300 masih dapat harusnya 2300-2400 masih dapat harusnya di goblitnya ganti aja ke Geo Oke nawat tahu Nahida sih emnya bagus SP nya lumayan free trade bagus cdmgg tapi SP Oh what I sell Wtse nyari great red doang pasifnya normal attack tapi normal attack masalahnya ya juga ya Wtse cuma nomor attack ya kalau ada cara kalau ada cara tagnya sih kepake lebih kalau menurut ya ini tetap lebih bagus weapon bintang empat aja pakai dragit band itu harusnya lebih sakit untuk nyari great red sama CDM ya berusaha aja karena kalau menurutku pribadi tetap lebih sakit apa namanya dragit band karena ini pasifnya nggak kepake free trade-nya juga 23 ya paling free trade-nya doang yang kepake cdm-nya pun 128 masih kalah sama dragit band aplikasi dragit band juga pasifnya meningkatkan damage itu masih kepake menurutku ganti aja dragit band terus atv tetap crimson c1 silahkan cari nanti kalau oriran dikurni kewis tapi kalau pakai dragit band biasanya itu web apa secretnya create red untuk CDM nyari di substat sama dari Ascension dia juga jadi paling enggak CDM kalau pakai dragit band ataupun CDM nggak wajib 200 gen dragit band itu CDM nya di 180 dia udah sakit penting criticalnya ya minimal-minimal 60 atau 65 gitu alansyah nukilet selamat berbuka dong artinya Charlotte gimana nampak tanda seru Charlotte at Charlotte lumayan banyak soalnya DPS bisa noblesse bisa juga tergantung Parti juga sih mau pakai atek-atek pun bisa juga kedua atek dua emblem atau dua atek-atek pun boleh tapi biasanya tuh noblesse atau enggak ini tenacity 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 bisa untuk si ini tapi itulah tidak tergantung Parti kalau Charlotte pakai tenacity bisa noblesse bisa song of the DPS lebih universal perfect tadi siapa tadi ya itu like Hai terhadap donat lagi lah kita ada kelewat sahur enggak ada lagi suruh enggak ada goblik geobang di Navia gobliknya yaudah kalau mau naikin ya cari-cari lagi sama Idul Fitri lagi mohon maaf naik dan batin Oke hari ini Oke Nesa mohon maaf dan batin-batin tapi siapa lagi ngefilat HP GG kred-red eh gimana buh 60-36 96 eh ya 96 GG CDM tamat er naikin 120 walaupun dah signatur tetap lebih enak atau 20 walaupun dah mafrina tapi kalau mafrina harusnya aman-amana ya apalagi maka zuha juga mereka juga kalau mau lebih aman ya 120 goblik hydro Oke ini kred-red gantinya guys HPnya mending kamu kan kalau dikurangi 31 Oh atau gini aja diganti aja goblik eh apa sirkletnya yang HP persen terus dengan substrat ada kred-red minimal kred-red 6% itu jadi kalau 16 persen kan masih dapet di 35 ditambah 36 kan udah tembus 71 kred-red nah mungkin bisa ganti aja ke HP persen Hai Reza Jule atek GG kred-red GG CDM GG er nya terbilang bagus kalau mau naikin lagi boleh SOBP GG 4 pelflame C waduh kalau C1 mantap tapi ini sedangnya kred-red CDM bagus banget nih ini salah satu impian pilihan ku juga nih dapet kayak gini my airnya kalau bisa 13 puluhan cuma cepat Rudy 64 musklet kurina HP GG kred-red CDM GG er bagus us-r2 tambah jadi 20 persen cara tag 18 kalau nggak salah aku eh R1 berapa ya 16 ya ah lupa 16-12 ya penhentra talent kini tinggal C1 aja jenis lainnya damai-lamai turina SP GG kred-red tamat CDM tamat juga er nya boleh kalau mau naikin lagi lebih bagus itu pakai apa omis blitur bimis bliter pasifnya enggak pakai itu guys menurutku kalau ah lebih bagus tuh ini ah festering desire R5 itu mendekati weapon signaturnya karena pasifnya atau lebih bagus lagi Flaps andry itu bagus juga tri-trade sama energi cuma kalau udah suka kayak ini udah nggak salah segera aku agak lupa Hai bapak perlu gimana lihat nih Hai pencian Oh itu deh berapa berseo 14 yang salah semua 14 14 ke 18 tambah 4 persen ini empat persen juga datang lebih lumayan gede segar duanya air Aceron Aceron wah eh atek semua kan nih atek-atek waduh CDM kurang minimal nyari-nyari target 140 kriteria cukup er nya cukup cuman kalau aku karena ernya udah di 260 ganti ya nih gobletnya elektronya guys kurang misalnya kalau ernya jadi 240 pun masih aman lah itu nggak papa jadi goblennya ganti elektro aja senatek selenya sama oh tele naikin berskron lamata skill level 8 boleh sama apa nih jenis CDM 97 kecil banget itu masih hidup kecil lagi Hai er kaju cukup banget ya kalau detail cukup atau enggaknya sih cukup-cukup aja sih kalau apalagi kalau musuhnya lebih dari satu itu gampang kalau single boss kadang enggak ready terus tuh soalnya maraiden naikin lagi boleh nyumbos 4.6 matra asin Arle itu drop batu pyro ah ah nggak ingat aku guys enggak ingat aku tapi kalau kalau ngasih aku campur kalau ngasih lah enggak ingat aku Ahmad Febrensa nafianopal 43 di akhir-akhir udah jadi Bang Yom cat rumah dulu nah ini apa lagi tadi nafianopal ya cara gabung member gimana member apa membership YouTube sih langsung tekan tombol gabungnya tuh atg gg great red sebesar naikin lagi CDM juga 180 Averdick lho nariklah minimal 180 lah ernya lumayan target kalau 130 GG naik time Oke ini sih masih nyari lagi ya karena arti masih terbilang baru cari itu lagi elemental skill bikin kron elemental burst level 8 aja nomor atel ke-8 juga yang kronel mental skill aja cukup nih cari lagi sih ya ini masih banyak PR nih ya tadi tekan tapi udah bagus nanti karena pasif lagi kredite paling enggak 70 CDM 180 er kalau bisa naikin dikit lagi lebih lagi mobil HP GG great red cukup CDM CDM masih bisa naikin lagi nih guys karena rata-rata yang saya pakai protes ember ini CDM itu kadang-kadang 220 kebanyakan gitu er juga kalau bisa 120 walaupun naikin r5 hari hentif Oke ini kalau ini DM masih kurang sini walaupun ada free namun masih belum kamu mau juga nih DM telannya juga ya naikin kron beli karena walaupun rotasi enak tapi DM kurang tapi mau gimana lagi ya paling enggak startnya kamu sempurnakanlah kayak aku bilang jadi ini Ren Adinda dozo uketari kudasai nya Utau eh 819 42 819 42 51735 17 tau eh donatnya terdia thank you Commander baru comeback Purina sama Nufi bang baru comeback udah punya nukil aku tahu dulu nih coba tuh nukil screen SP nya cukup emnya lumayan bagus critretnya tamat CDM teman tamat Oh GG nih Oh pakai ini Oh si menawa waduh ernya berapa tadi udah boleh juga si menawa boleh juga si menawa pakai weapon ini masih tercover lah untuk demiknya Nifkan paling cuma dapat satu stek doang emnya pun 110 doang tapi seharusnya masih enak lah kalau mau lebih enak ya bawa Purina satu terus singkyu satu atau enggak ya dibalik aja saya atau enggak singkyu Mona itu masih bisa ngembang Mona masih bisa ngembang lebih yang jelas monanya rotasi ketiga ya sebelum si hutau jadi contohnya Zhongli singkyu Mona habis itu aku tahu senjata kazuha bang senjata kazuha untuk apa aku dapat itu hasil lutwe penopal kazuha itu ya eh senjata bintang 5 dengan elemental mastery tertinggi terus pasifnya meningkatkan 16 persen dmk normal chart-attack plus attack dan meningkatkan 100-100 attack 100% eh berapa ya ini nambah 10 persen lagi demikian demikian kalau buff untuk partinya tuh 16 persen normal chart-class attack sama Miko 20 persen yang salah 20 persen attack juga nah itu buffer sih untuk soke ini tadi yang menengur yang komendernya Purina exp-nya GG kretrat cukup cdmgg ergg dan mana-mana si avi steering desire sakit Golden Troop c0 aman ini boleh bikin crown double crown atau crown elemental skillnya habis tuh bersih level 8 aja enggak masalah atau ya double crown untuk nufilat sp-nya GG kretrat GG cdmgg rgg dah signatur lagi dong baru comeback punya signatur aman juga talent udah hydron ya bagusnya 40 sama 36 berapa 76 aman bagusnya udah Purina juga kayak enggak ada yang kurang-kurang lagi sih enggak ada yang perlu dikomendasikan paling talent doang nih karena Purina boleh lagi spesial program sidang isbat lu sedang isbat ada spesial program kayaknya berarti nggak guna dong Bang lebih bagus dipasang senjata cincin maksudnya kalau untuk kazuha kalau kazuha pakai freedom sound bagus-bagus aja cuma kalau kazuha cnol aku pilihnya sakri aja sih tapi kalau mau tetap pakai freedom son nggak apa-apa juga cuman kalau kamu punya kuki punya al-hitam atau punya signu lebih bagus freedom shornya itu dikasih ke kuki karena kuki itu bakalan bisa ngebuff signu normal attack dan juga nambah attack al-hitam gitu juga nambahin demek normal attack dan attacknya dikit walaupun al-hitam dan signu itu scalingnya itu lebih gede dari em tapi attacknya itu juga masih kepake dikit sama mereka aja deh kalau aku kalau kan gitu akhirnya freedom shornya aku kasih ke kuki snobu kazuha nya karena cnol jadi pakai sakri ya udah OP juga nih freedomnya kasih kuki karena kalau freedom dikasih kuki ke kuki juga akan tinggi banget tuh Hai Suri mana maluku Tengah laut Hai iluara radar Nopal nah Hidya dua aja naiden nopal lagi nahida nahida nopal aja to ride nahida emnya ini kurang pasifnya kecil banget cuman 108 ingat ya pasif buffnya nahida untuk Tri Karma purification itu dan untuk pasif untuk buffnya emnya itu itu dihitung di atas 200 jadi ini em302 yang kepake itu cuman 102 guys 200 nya itu enggak kepake kalian bisa baca sendiri di pasifnya yang ini apa yang ini ya pokoknya itulah pasifnya nahida itulah jadi kalau kayak gini yang kepake itu cuman 102 ingat ya di atas 200 Nah jadi kalau mau mantap itu minimal minimal em500 tapi targetnya kalau mau hybrid duit itu ya em600 tapi kalau mau full support ya 900 atau 1000 tapi kalau hybrid nih kan kamu pakai duit ya udah r5 juga pertahanin em kalau bisa target 600 atau 500 gitu kredit ratenya 50 aja udah cukup CDM nya boleh segini atau naikin lagi lebih bagus ernya target 120 artifanya debut kalau ini tergantung terserah kredit red CDM boleh tergantung gimana kalau ini em aja lebih bagus sama ini emangnya emang ini enggak ada em nih ini enggak ada juga coba nyari yang anda subscribe em lain hari em di 600 Raiden and golfing deh Oh ya apa ini kredit red minimal 60 CDM target 140 ini aku bilang mantap aja ya CDM 140 target ernya 240 dengan catatan engulfing terus eh maksudnya udah pake engulfing Oh Raiden em ya Oh kalau pakai Raiden ngapain pakai engulfing ngapain engulfing joc4 lu tuh kalau Raiden em jangan pakai engulfing lah ngapain enggak guna lebih bagus kamu pakai Dragon's Band itu lebih masuk akal itu karena kamu fokusnya em gitu kan ya tapi kalau udah c4 ngapain pakai em kalau udah c4 normal aja Raiden ya pakai empat emblem statnya ateknya 1800 retratenya 60 CDM 140 ke atas er 240 artefak 4 emblem Sena atek gobloknya elektro waduh gila sih kapin cek nopal Hai c4 lu Raiden dibikin Raiden hijau waduh kasihan Raiden ya dong eh 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 entar tadi ada yang make up and ya ini tuh oke bentarnya nopal HP nya GG critret GG 36 3672 atau buletin air 73 CDM GG ernya pas nih 120 signatur dapat siang mari yang terpaksa satu udah tamat itu nih apa nih goblenya hydro aja 12-5 ya imiko sama ya ini ada kunci Ryuko mana orangnya bisa dengar make up and di kuncinya harusnya ya di cek dulu tadi tangguh hari Raiden Hai Raiden sumi hijau sumi hijau laik elektron yang enggak ada hyperboonnya nanggung gitu ini ngapain mending pilih salah satu yang gitu kita di apa ya Raiden tulisan Jepang nung-file tapi abisnya weh unik nih wow mantap nih wavebreaker fin udah kita R5 nih GG siap meningkatkan DMX berdasarkan energi seluruh anggota party ya maksimum itu 80% GG ni R5 ini artifaknya 4 emblem C3 wuh mantap nih nih mantap nih jarang-jarang aku review Raiden wavebreaker fit itu weapon yang bagus utama kode R5 nah critret CDM nya tinggi er doang nih paling kalau er ada 240 itu lebih bagus ya antar tadi attack 1500 berarti ini er udah ya udah er benar elektro Oke ini paling yang lainnya sih enggak ada PR lagi menurutku ya tapi kalau karena paling enggak udah cover dari wavebreaker fin yang R5 paling kalau kamu nyari PR naikin er dulu habis itu attack atau ini jadi soalnya kalau untuk send attack enggak perlu lagi sih karena ini udah double attack gitu kecil banget ya 13 ya ini ada yang gede besok ke-8 enggak er dulu kalau emang nyari PR kalau enggak ya udah nih critretnya cuma CDM dan GG CDM berarti dapat dari sini kredit 18 koca Uga CDM tadi dihenti ya udahlah ini gigi 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 gila Hai Hai v8 aquilet Harbinger HP GG tritret Gigi CDM mantap ER nya eh ini udah kayaknya Oh ini yang telah nonton pop mirip-yangnya tadi deh oh beda-beda ini channel udah enggak ada PR lagi paling PRnya C1 aja sirkletnya gobloknya hidup Oh saya lihat itu bener-bener sekretnya HP boleh 38 ya oke mantap rezegar Nahida Nahida benerin duitnya nopal Nahida emnya juga kecil minimal 500 atau 600 bagus retretnya 45 cukup cdm-nya GG er naikin 120 ke atas 120 atau atau 120 gbcr-5 4000 Wah mantap C2 Oke lah ini berarti tinggal emnya dinaikin ya targetnya tetap 600 Olaikumsalam yang Halo Eloy tetap targetnya 1120 em juga enam ratu Oh atau apa tadi kelihatan Hai apa itu lagi ternyata Anu pilih HP GG kredet red weh 059 ditambah 36 tembus telah 95 CDM tamat er doang nih cari ya 120 ya walaupun dah signature CN0 ya udah triple kerana celahnya udahlah ini cari er dulu ya salingnya adalah pertama bandit bertahun spggm naikin lagi ke 100 retretnya bagus cdm-nya tamat juga ernya tinggal C1 nih banyak banget yang startnya bagus tapi channel semua jadi kemarin di situ nungkilet pone cdm-nya perempuan 130 130 R29 energi oke tinggal C1 ya nih 50 gigi-gigi banget ini kemarin aku review cuma paling yang dari kemarin aku review yang kendalanya itu kayaknya ini di er semua ya yang lainnya sih dah aman semua sih siwang ya ini tuh Hai sama hutan kalau untuk elemental skill aja ini udah cukup tapi kalau untuk bersini ernya kurang targetnya 130 ditambah C1 kalau enggak ya udahlah main elemental skill aja udah cukup lah ini attacknya berapa 1800 boleh ema 200 belum main nih masih bisa dapat 1800 cukup lah atau kalau mau lebih simple lagi itu ini aja dua guild dua attack itu masih boleh sih emnya di atas 100 yang penting udah di atas 100 itu sudah cukup tahu SP jgf-nya dikit lagi naikin kata 160 bolehlah dmgg ini Homa juga nih Apakah c0 lagi lihat tuh startnya udah boleh-boleh tapi c0 talentnya boleh terperkara harusnya yang crown itu normal attacknya ini dulu guys bukan bersih soalnya kalau kamu tujuannya cuman sokes doang itu oke sebesar doang hai 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 Raikano nopalku aku ngomong goblek sekolah terhitung jangling singQ bedo tuh kreditnya 60 perseratu sudah oke belum Bang target 140 guys jangan 100-100 masih rendah target 141 60 gitu udah boleh berhenti farming belum kalau dps-nya masih kurang ya udah boleh berhenti boleh tapi kalau dps-nya udah cukup startnya naikin lagi tuh cdm sangling singQ bedo bismillah THR al-infadet soalnya Arlie bagus signature kah takut enggak dapat Arlie Snow jelek guys pakai sinatur jelek jelek Arlie Cino tuh jelek banget sinaturnya jangan-jangan ya bagus lah Arlie Cino signatur kolongga untuk apa dibuat malahan terbaik itu ya saya pakai signaturnya karena ada born of life 25% ini apa nih Onofa lebih HP GG kredita GG CDF GGR tak sama juga nih apanya tadi tanya goblek dah dah bener gini ya udah cukup HP Hydro CDM udah GG tinggal aja satu doang nih talent damai sama tulisan Jepang apa Cina Jepang review yelan aja bang masih mau benerin kretresi untuk benerin yelan SP nya gede banget nih kretresi target 60 CDM satulah Oh aku aku tadi oke t1 dengan er 171 itu udah lumayan tapi kalau bisa 180 karena dengan emblem tapi paling nggak ini udah tercover dikit dari c1-nya paling tinggal naikin kretret ke-60 tapi sebenarnya kalau oh yelan yang jadi sabdi PS kretret 50 itu sebenarnya udah boleh guys cuman sayangnya kalau kretret 50 elemental skill-nya itu jarang ketika itu 60 aja jarang ketika begitu dia paling enggak ya tetap PR naikin ke-60 nopal Purina kukul-kukul pilih kok mirip kayak nama temanku ya nama panggilan temanku bahwa nanti gaca Arle boleh jogi di sini guys gaca Sinator sama dengan biar demenya guys setelah lagi bang salah akun-akun ku tadi ya bukan salahku udah ya Nenu Village SP GG kretret CDM eh bukan bukan akunku lah Emang tadi yang kupopi apa itu modulnya nanti gila kevila GG ernya paling tinggal nyari lagi 120 damansi ini statusnya dari tadi aku review mirip-mirip semua nunggilenya nih amanlah Purina nya SP aman juga ernya boleh segitu Papu selama ada DMX dikit klik Vestoring di share R5 atau flash sendiri lumayan kretretnya nambah lagi itu lalu pilih flash sendiri aja sih Hai mana Raikan bukan akun mulai tadi aku copy dari yang kamu tulis apa salah jadi apa Oh salah ya beternya GG CDM nya cukup ernya bagus Oh pakai ini bentar Oh ini MSP ya pakai ini boleh juga sih sebenernya ya nambah ekstri berapa tadi HP 4540 persen Oh iya oke ini boleh juga sih tapi kalau mau pakai protein type boleh juga maka udah nyaman ini Oh ya udah gini aja HP yang nanti tambah lagi dari weaponnya ya untuk er sudah bolehlah 125 paling tetap mafurnasi kalau untuk erna enggak ada pasif dari weaponnya nih nah gini aja nggak apa enggak apa gobliknya tetap Hydro HP ini CDM dapat siropu review venti batu venti bateri nanti bateri maksudnya gua lah 274 eh papu ya atau bateri viri desain e-m nya lho empat 3D senor oh energi yaudahlah yaudahlah keringkan kamu bilangnya venti bateri kan yaudahlah GG 274 ngasih kuih Furina aja HP GG great race CDM tamat er er naikin lagi atau main double Hydro tapi ini sudah di beberapa kondisi udah lumayan sebenernya ini tuh apalagi kalau musuhnya banyak kayak di ruang satu ruang dua apa sahabatnya itu tapi kalau mau aman ya tetap 160 target jadi kalau kamu nyari PR PR nya ya naikin er tuh 160 yang lainnya udah aman-aman aja cnol juga cnol dengan garas gitu nggak ada dicari banget eh tadi udah tadi udah selamat berbuka yang berbuka udah aku bentar lagi sebenernya jalan pakai aku wajib C1 kalau saya wajib ya wajib karena untuk cover energi biar jalan nya karena udah pakai aqua biar asennya tetap er supaya gue bantuin er lagi dengan C1 tapi kalau mau HP bisa juga sih airnya dari substrat review jalan Bang enggak ada signaturnya jalan itu enggak wajib sinatur sih sebenarnya yang penting RTV bahwa ya ganti guys pakai favor ya er kamu berapa nih 14 pelak 44 pocak gimana ganti-ganti aja ya kliknya minimal 60 cdm target di atas 160 ernya tetap 200 pakai empat emblem ini ganti pakenya weapon favo r5 itu dah rasio paling bagus untuk jalan f2p tanpa akuas mulakrah sennya energy Richard goblad nya elek eh goblad nya apa hidro damage bonus untuk kepala terserah kriper atau cdm bisa yang yang penting targetnya tercapai ini dibikin double crown worth it terpaksa mampus gudering tanggal berapa 22 download 23 rilis kirara build shoulder efek enggak enggak punya besar kirara tuh pakai weapon nah ini boleh atau enggak kita weapon bintang 5p jckkkkn gitu empat ini Siti boleh diges empat ini Siti aja masih boleh tuh Hai atau dua HP dua HP dua HP pun boleh juga letter sing boleh deh atau kalau mau lebih terasa ini ini aja rotasi terakhir dia bisa sebelum DPS on fieldnya kiraraya rotasi terakhir di rotasi ketiga Hai itu dari ini ada 13 masa iya kerupuk ya semua ke lumayan lo boleh lah itu kolonel Oh ya kolonel tadi belum gaming Oh gaming mantep nih semoga c6 nih jarang-jarang lihat Oke nice c6 worth graveston GG GG at GG er emnya terbilang bagus amari ya Oke sama furin aja critretnya cukup cdm-nya ini udah lumayan sih tapi masih bisa naikin lagi ernya kalau bisa 120 walaupun er dia tuh cuma butuh dikit tapi tetap 120 jadi partinya itu kalau bisa Senjun full furina Senjun Bennett kalau nggak ada Senjun ya apa ya zhongli boleh atau kazuha kazuha boleh untuk resisten penurunan resisten untuk talent sih enggak masalah tapi dibikin crown elemental skillnya boleh yang lainnya paling kalau untuk nyari PRnya CDM-nya bikin sama er dah itu dulu disitu nah gitu mencari Oke Charlotte itu artifernya banyak ya kalau mau lebih jadi buffer pakainya empat tenacity itu masih bisa empat tenacity terus pakai noblesse masih bisa atau song of the day pass itu bagus juga jadi menurutku antara tiga itu aja lebih bagus kalau untuk pengen pengen bener-bener fokus buff untuk weapon Oswara boleh Fafoneus mungkin lebih ramah lingkungan karena ngasih energi ke party juga ernya udah boleh ya karena pakai Oswara ini nambah 48 kalau mau ramah lingkungan Fafo aja guys Fafo atau kalau mau jadi buffer lagi ya pakai TTDS tuh masih bisa cuman ernya itu ya yang harus dipikirkan sedikit lagi kalau bisa pakai empat set aja sih guys daripada dua set-sebut Purina double hydro minimal air berapa 140 udah gigi 21-150 guys kayaknya udah dulu guys ya masih banyak yang minta belum review masalahnya ini aku mau buka puasa di luarnya sama orang tua nih aku dari tadi udah dibilang-bilang yes kayak live stream sampai sini aja dulu langsung banyak udah nonton dan aku minta maaf sekali lagi dari tadi masih banyak banget yang belum di review tapi ya mau gimana lagi kenyataannya kan mata aku cuman walaupun dua tapi cuma bisa lihat satu arah habis itu ya aku cuma sendiri reviewnya jadi maaf yang belum kebagian semoga next bisa kebagian lagi next live stream semoga bisa kebagian review jadi sampai sini aja dulu karena udah membuka puasa nih membuka bersama dulu terakhir ya kan puasa terakhir nih besok ada kelebaran jadi makasih banyak udah nonton yang udah donet makasih banyak yang belum like jangan lupa like dulu next lagi semoga bisa di review ya teman-teman ya Oke absen dulu dikit Verdi belum review tuh Kiki andrian bagus username Faya sironeko Yuta naraviolet Aldi irsal simi astrofa kau username username ilham bram kolonel filsanya nyengir R1 ada lagi naik bot suwi Aldi Captain Harbinger batu Zambatan Mimi Peri Panta Putra Raikan sironeko Yuta Miaw Aditya crazy guys Roku Indra full Albert masalah dan selesai waldi speed Indra Violet channel gede ilham okelah ya mohon maaf lahir dan batin semuanya bagi yang mana tuh ada yang belum kesinggung yang belum review mungkin agak ngambut maaf selanjutnya besok lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati